Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk session ini kita akan belajar bagaimana cara menginputkan beban merata pada frame beban merata maupun beban join jadi nanti akan saya bagi lagi untuk session kedepannya bagaimana cara menginputkan beban segitiga dan trapezium biasanya itu berupa beban dari plat tapi itu untuk session selanjutnya namun sekarang kita hanya fokus pada beban pada frame baik itu beban merata maupun beban titik nah untuk menghilangkan tampilan seperti ini untuk menghilangkan tampilannya Anda cukup memilih menu assign clear display of assign jadi tampilan akan bersih bukan menghapus beban tidak, hanya menghilangkan tampilan gayanya kalau Anda ingin menunjukkan beban yang telah Anda masukkan ada display show load berupa join seperti yang saya hilangkan sebelumnya beban win seperti yang telah dipergerakan di video sebelumnya oke dia akan muncul jadi kalau kita ingin melihat beban yang telah kita masukkan kita pilih display show load join atau frame tapi nanti akan kita jelaskan lebih detail ke depannya sekarang kita akan berbicara bagaimana cara menginputkan beban berupa beban merata pada frame terlebih dahulu satuan ton meter oke saya akan pilih frame ini ya saya akan misalkan frame ini dua frame ini seperti biasa seperti hal memasukkan beban pada join kita milih assign kita milih frame load namun kita pilih distribute jadi lihat anda lihat join load tidak aktif karena kita tidak memilih join yang kita pilih yang kita block adalah frame jadi seandainya anda mengblock seperti ini yang dimana join dengan frame aktif join akan aktif juga tapi lebih baik kita hanya memilih apa yang kita butuhkan sehingga meminimalisir kesalahan jadi frame load distribute nah untuk menu yang di atas ini ya ini difungsikan nanti untuk mengisi beban pada frame yang berupa segitiga dan trapezium yang dimana itu merupakan beban berasal dari beban pad namun untuk beban merata kita hanya menggunakan menu yang di bawah ini jadi kita misalkan memilih beban mati atau super dead karena ada beban luar karena kita sepakat bahwa sejak awal dead adalah beban dari frame yang dimodelkan sedangkan untuk beban yang di inputkan dari luar meskipun sama-sama beban mati kita menggunakan super dead saya akan masukkan beban 100 ton per meter karena menggunakan satuan ton meter saya ketik oke anda lihat akan ada tampilan seperti ini jadi berupa ton meter anda klik frame nya anda klik kanan anda bisa lihat load nya anda lihat super dead 100 dimulai dari titik 0 sampai dengan 5 artinya dari ujung sini sampai dengan ujung ini sepanjang frame itu sebesar 100 oke ini untuk pembebanan frame nah lalu bagaimana dengan pembebanan frame yang tidak horizontal misalkan dia bentuk vertikal seperti kolom oke kita misalkan contoh pada kolom ini saya 3 kolom blok 3 kolom ya sementara saya hilangkan dulu tampilannya klik display saya klik pilih frame kolom ini kita akan memberikan beban merata jadi assign frame load distributed super dead oke kemudian saya akan global namun saya arahkan karena kita memberikan arah gaya dari sebelah sini jadi arah sumbu x kita tidak bicara sumbu lokal terlebih dahulu kita bicara sumbu global sumbu x 100 anda bisa lihat seperti ini jadi dia merata sepanjang kolom dengan ala x nah ini akan muncul karena merupakan beban yang sejenis kita kita tadi memasukkan balok ini berupa super dead dan ini juga super dead ini hanya pemisalan seharusnya kalau seperti ini angin tapi tidak masalah ini hanya pemisalan dia akan muncul seperti ini arah x lalu bagaimana pertanyaannya seandainya bentuk frame tersebut tidak horizontal dan tidak vertikal otomatis kita tidak bisa menggunakan sumbu global kita harus menggunakan sumbu lokal nah ini fungsi sumbu lokal kita aktifkan sumbu lokal pada frame oke misalkan kita tujuannya adalah pada frame ini ya anda lihat disini saya akan perbesar fokus pada frame yang di block merah 1 putih 2 biru 3 saya ingin memberikan beban merata yang tegak lurus terhadap frame berarti arah mana putih karena arah putih ini ke atas sedangkan kita akan memberikan gaya bebannya ke arah bawah yang tegak lurus dengan frame ini berarti nilainya akan minus kita beri nilai minus nanti kita assign frame distributed kita pilih lokal oke kita pilih direction nya diingat arah putih ya karena sumbu lokal yang tidak lurus yang sesuai dengan maksud penginputan beban kita adalah sumbu 2 putih ini merah putih biru 1 2 3 kita pilih nomor 2 kita pilih lokal kita asumsikan ini adalah beban salju misalkan ton meter anda lihat disini akan muncul beban seperti ini oh maaf nilai minus jadi disaat saya masukkan nilai itu plus bisa anda lihat ini arahnya akan sesuai dengan arah sumber lokalnya kita block lagi assign frame load distributed snow tetap kemudian kita replace kita ganti artinya jadi beban yang tadi kita ganti kita arahkan min jadi ini sebagai pelajar anda juga kesalahan kesalahan seperti ini sangat fatal seandainya kurang teliti dan banyak sekali teman teman yang teman saya alami kesalahan dalam memasukkan beban karena pengaruh kurang telitinya dalam melihat arah sumber lokal dari frame tersebut arah ke atas sekarang kita ingin arah ke bawah kita minus sumber lokal 2 oke anda lihat seperti ini jadi dia akan tegak lurus dengan frame arah ke bawah dia berorongan dengan sumber 2 oke ini untuk beban merata pada frame nah sekarang pertanyaannya kita ingin memberi beban terpusat pada frame bagaimana caranya sementara kita clear display nya kita tampilkan pada window ini saya akan pilih frame ini kita ingin memberikan beban titik pada tengah frame ini assign frame load point jadi kalau ini merata kalau ini point nah point load jadi untuk misalnya kita ingin masukkan beban 4 ya ada 4 beban pada pada frame nya 4 4 ini akan kita gunakan namun seandainya hanya 1 misalnya kita hanya ingin menggunakan pada tengah frame jadi hanya 1 yang kita pilih yang ini kita nolkan semua yang ini kita ubah 0,5 distance ini artinya relatif jadi 0,5 artinya 0,5 L dari panjang misalnya ini panjang 500 jadi 0,5 0,5 dari 500 cm jadi tengah tengah nya jadi ini 0,5 jarak relatif nya kita masukkan misalkan 10 ton merupakan beban super dead misalkan anda lihat kita klik ok nah ini tepat pada frame tengah tengah frame misalkan anda ingin memberikan 2 2 gaya pada 1 per 4 dan 3 per 4 nya jadi ini 1 per 4 0,25 dan 0,75 jadi seandainya gini seandainya anda ingin masukkan 2 gaya berarti 2 kolom ini dinolkan jadi kita hanya menggunakan 2 kolom terakhir kalau seandainya 1 gaya 1 kolom terakhir yang digunakan yang lain kita nolkan kita beri nilai 10 juga anda bisa lihat kita replace jadi ini akan hilang akan tergantikan dengan beban beban yang baru ini seperti ini bagaimana seandainya kita ingin 3 atau 4 oke kita beri contoh 4 point yang kita akan gunakan semuanya misalkan ini pada 0,1 L 0,1 dari panjangnya jadi misalkan panjang frame ini 5 meter 0,1 nya berarti 50 50 cm yang ini kita asumsikan 0,2 dari panjang total yang ini kita asumsikan 0,5 yang ini kita asumsikan 0,85 ini misalkan kita bernilai 5 dan 5 kita bernilai yang berbeda bisa terlihat replace jadi dua gaya ini akan hilang akan tergantikan kita klik oke anda bisa lihat seperti ini jadi ini 0,1 0,2 0,5 0,85 letak gaya yang kita inputkan dan jadi pertanyaannya seandainya saya ingin anda ingin memasukkan lebih dari 4 gaya bagaimana caranya sedangkan frame load point load yang tersedia hanya 4 nah ini tekniknya misalkan misalkan anda ingin menambahkan lagi pada ini 0,1 0,2 0,5 0,85 anda ingin menambahkan 2 atau 4 bahkan yang anda lakukan adalah menambah add oke add misalkan anda ingin menambah 2 gaya lagi berarti kita nolkan ini kita gunakan pada kolom yang terakhir 3 dan 4 ini 0,5 sudah anda ingin menambah di 0,7 nya dan ini di 0,9 nya anda ingin tambahkan gaya misalkan bebannya 15 misalkan 15 ingat anda pilih add artinya apa gaya gaya yang tidak akan hilang nama akan ditambah beda kalau anda memilih replace replace berarti gaya yang tampil disini akan hilang digantikan dengan dua gaya ini namun kalau kita pilih add gaya yang 4 ini masih akan ada kemudian akan ditambah dengan gaya yang kita input barusan ini kita klik ok nah anda lihat gaya yang kita masukkan 15 15 kita perbesar seperti ini jadi bila kita ingin menambah beban itu anda harus pastikan bahwasannya menu add ya harus anda pilih kalau dari paste semua akan hilang akan tergantikan dengan yang baru ini pada frame baik selanjutnya yalah bagaimana cara memasukkan gaya yang searah dengan sumbu batang misalkan saya ingin memberikan gaya pada titik ini yang searah dengan sumbu batang dari frame ini jadi dia akan menekan ke arah sumbu batang tapi berupa beban titik kalau kita menggunakan sumbu global tentu tidak bisa karena sumbu global hanya mengarah pada horizontal dan vertikal untuk miring tentu kita akan mengandalkan menu dari sumbu lokal dari frame itu sendiri berhubung kita ingin memasukkan pada titik ini yang dimana merupakan frame dari saya blog ini caranya yalah anda klik frame nya jadi tidak perlu join nya anda cukup klik frame nya kemudian sebelum anda menu memilih menu assign anda perhatikan terlebih dahulu tampilan dari ini global lokal axis ini arah panah menuju ke bawah ini artinya saat penggambaran saya mulai dari titik ini menuju titik ini jadi arah panah yang merah ini menunjukkan arah penggambaran kita jadi ini awalnya dan ini akhirnya jadi kalau kita tentukan dengan jarak relatif ini adalah 0 dan ini 1 dan kalau kita ingin masukkan beban pada titik ini yang menekan pada searah dengan sumbu batang berarti ini pada titik 0 jadi kita block terlebih dahulu frame nya assign frame load point ya kemudian kemudian pilih ingat searah sumbu batang berarti pilih warna merah berarti nomor 1 kemudian ini adalah saya katakan tadi arah merah itu menunjukkan ke arah bawah ini berarti saya menggambar dari titik ini menuju titik ini jadi ini titik awal dan ini titik akhir artinya ini 0 dan ini 1 dan kita ingin masukkan beban pada titik ini berarti ini merupakan 0 jadi yang ini saya nolkan sekarang kita menggunakan satu titik jadi kolom terakhir yang kita gunakan 0 saya masukkan 15 ton misalkan akibat beban angin misalkan lokal arah direction 1 karena warna merah sejajar sumbu batang plus atau minus plus karena dengan sumber lokalnya anda bisa lihat saya klik ok anda bisa ada disini gaya yang kita masukkan sesuai dengan arah batangnya jadi ini merupakan salah satu teknik yang digunakan para engineer untuk memasukkan beban yang beban aksial beban aksial pada frame yang posisinya tidak sesuai dengan sumbu global jadi kita bisa memanfaatkan sumbu lokal pada frame untuk memasukkan beban yang searah dengan sumbu batangnya atau kita pengen memasukkan beban yang tegak lurus dengan sumbu batang tetap pada titik ini saya clear terlebih dahulu misalkan kita ambil frame yang sebelah sini saja saya block ya anda lihat disini arah merah kebawah berarti ini 0 ini 1 kita akan memberikan gaya aksial yang tidak lurus pada titik ini pada titik ini tidak lurus terhadap sumbu batang dan ini kita menggunakan sumbu lokal berapa kita lihat kita putar frame nya berarti sumbu putih anda bisa lihat yang tidak lurus dengan sumbu batang ada sumbu warna putih ini ada nomor berapa nomor 2 merah putih biru nomor 2 dan arahnya ke atas sekarang kita ingin memberikan arah tidak lurus yang kebawah berarti akan bertolak belakang dengan arah ini dan nilainya adalah kita pilih assign frame point kita konsentrasi pada point kita ketik 1 sumbu lokal 2 minus 15 misalkan anda lihat maaf maaf 15 15 anda lihat seperti disini karena ini video yang saya aktifkan tadi jadi munculnya muncul disini kita klik display load frame karena kita tadi mengeblok berupa frame bukan join kita pilih win oke yang ada disini nilai 15 disini yang tidak lurus sama seperti ini jadi untuk membebanan pada frame ya pada frame baik itu berupa beban merata maupun berupa beban titik saya pikir cukup untuk seksi selanjutnya kita akan menjelaskan kepada teman teman bagaimana caranya mendesain atau menginputkan beban berupa beban segitiga dan trapezium oke untuk seksi ini cukup sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh